Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Bang Bang Karyadi di channel Nalkon Di video ini kita akan mencoba bagaimana cara mengaktifkan tombol hibernate di Windows 11 Oke, dilihat dulu ya tombol hibernate disini belum ada kita lihat, nah disini belum ada atau bahkan kita coba kombinasi tombol altf4 nah disini kita lihat, belum ada menu untuk hibernate oke, langsung saja kita aktifkan untuk tombol hibernate nya kita masuk ke menu start menu ya kemudian ketikan power power nah disini kita pilih choose a power plane nah kemudian disini ada beberapa menu kita pilih saja choose what the power button do kemudian disini kita sudah lihat ya so in power menu ini di hibernate ini belum kita bisa aktifkan untuk itu kita klik saja ini change setting that are current available di klik oke, kemudian kita aktifkan checklist ya kemudian save change oke, sudah kita tutup ini kita cek di tombol power nya klik nah disini sudah ada ya hibernate kemudian kita coba cek juga di kombinasi tombol alt m4 kita cek nah disini sudah ada ya oke oke, demikian bagaimana cara mengaktifkan tombol hibernate di windows 11 semoga bermanfaat bila ikut keadaan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati